Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Lobstory The Series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehatkan selalu Dan dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Lobstory The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dimana di awal adegan Kita pun diperlihatkan dengan adegan Yang sangat begitu membuat haru guys Nampaknya disini Vanessa pun telah dinyatakan meninggal dunia Tentunya membuat Rama pun sangat begitu histeris Atas kehilangan Vanessa Yang dimana pada saat itu Rama pun sangat menyesal sekali Karena ia pun tidak sempat membantu dan menolong si Vanessa Yang mengibatkan dirinya pun sangat depresi pada saat itu Tentu hal inilah yang membuat Rama pun sangat semakin Bersedih sekali ketika Vanessa pun akan pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya Sempat saja Rama pun disitu berontak terhadap Tante Dinda Karena memang Rama pun sudah mengetahui Kalau semua ini ulahnya dari Tante Dinda Lantas apakah kali ini juga Rama akan menjebloskan Si Tante Dinda ini ke dalam sebuah sel penjara Karena memang inilah ulah dari Tante Dinda yang harus mendapatkan karma Yang sangat begitu pait untuk dialami dan dirasakan oleh Tante Dinda sendiri Tentu kita sebagai pecinta sinetron ini Mudah-mudahan Tante Dinda pun mendapatkan karmanya Dan akhirnya Tante Dinda pun bisa bertobat guys Dan kita doakan saja semoga alur cerita hari ini Semakin seru lagi dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Lantas seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Seperti biasa alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini Kedepannya episodenya bisa diperpanjang lagi Dan mudah-mudahan kedepannya semakin menarik Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan namun sebelumnya nih guys Disini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah Para penggemar, para pecinta, dan para fans Setia love story the series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Dan mudah-mudahan bagi kalian yang sudah Subscribe dan menonton channel ini Mudah-mudahan diperpanjang umurnya Dan dimudahkan dalam mencari rizkinya Amin amin Dan oke guys di adegan pertama Dimana kita pun diperlihatkan nampaknya Disini Emily pun merasa bersedih Dan ia pun sempat meragukan Tentu kejadian dimana Alec pun telah mengaku Kalau dirinya telah disuruh oleh Arman Dan nampaknya disini Argana pun sangat begitu murka Dan kemurkaan ini menjadi teka-teki Dan menjadi penasaran sekali buat Emily sendiri Terlihat pada saat itu Emily pun sedang membayangkan Ketika Argana sedang memarahi Arman Lantas Emily pun selalu menyangkal Ketika Argana selalu memarahi Arman Nampaknya disini Emily pun sedikit berpikir Apa mungkin ia Arman adalah Dalang dibalik semua ini Dan Emily juga disini Menyempatkan dan menelpon Menghubungi si Omarisma ini Ketika Omarisma pun Di perjalanan menuju ke Jakarta Karena memang disini Omarisma Sedang berjalan arus balik Dimana Omarisma sendiri disini Akan ke Jakarta lagi Untuk bertemu dengan Emily Disini Emily pun langsung saja Sontak to the point Dimana Emily pun Menginginkan perusahaan Arga Group Agar supaya dimiliki oleh dirinya Namun Omarisma sempat saja terkejut Karena disini Omarisma pun Sebenarnya mengakui Kalau perusahaan tersebut Adalah milik kakeknya tersebut Dan disini Omarisma pun Tidak sempat saja Membicarakan hal itu Karena posisi dalam keadaan duka Dimana Omarisma juga memberitahu Kepada si Emily Bahwasannya Panessa telah meninggal dunia Dan disini juga Emily memberitahu Kepada Arman begitu juga dengan Haris Ketika Arman sedang mengobrol Dengan Haris nampaknya Haris pun disini Sangat begitu histeris Dan ia juga menyadari bahwasannya Si Haris ini sangatlah begitu Terlalu mencintai si Anita ini Ia pun sangatlah begitu Memikirkan Anita Dan disini Haris pun sempat saja Mengajak si Arman Agar supaya bertobat Karena memang sedikit Haris disini Sudah singgah Di sebuah pondok pesantren Tentunya akan menguras otaknya Agar supaya tidak jahat lagi Dan semoga saja si Haris ini Bisa membantu Arman Agar supaya bisa Tidak jahat terhadap Ken Begitu juga dengan mau dia Kita doakan saja yang terbaik Namun disini Arman pun masih saja Menolak atas ajakan tersebut Karena Arman sendiri Disini hanya memikirkan keegoisannya Karena ia pun hanya ingin memiliki Perusahaan Arga Group Tentu Arman pun disini Malah menyempatkan Rencana busuk lagi Dan tak lama disitu Emily pun datang Menghampiri mereka Dan memberitahu kepada mereka Bahwasannya Panessa telah meninggal dunia Dan disinilah Arman pun sudah mulai Membicarakan tentang Kesempatan dimana ia pun Akan merencanakan Rencana liciknya guys Dan ini adalah salah satu momen Membuat kita pun semakin kesal Dengan perlakuan si Arman Yang memang nampaknya Arman pun Sampai detik ini Bahkan dalam puasa dan lebaran ini pun Sudah terlewat Dia pun masih saja Dalam posisi kejahatannya Tentu kita pun akan semakin kesal lagi Dengan perlakuan Arman Yang tentunya kali ini Arman pun Tidak beres dan tidak sudah Untuk memberhentikan Kelakuan jahatnya itu guys Dan di adegan lain nampaknya disini Rama pun sangat begitu histeris Ia pun selalu terobsesi dengan Vanessa Dan ia pun tidak memikirkan hal lain Dan bahkan ketika ia pulang dari rumah sakit Sempat saja baju itu pun tidak pernah diganti Karena memang Rama pun disini masih selalu memikirkan Dan membayangkan kalau Vanessa itu masih hidup Alangkah naasnya Nasib si Rama ini yang memang Sangat begitu terobsesi dengan Vanessa Karena cinta ditolak Disini Rama pun masih saja Memikirkan Vanessa yang memang Nampaknya Vanessa pun Masih hidup di dalam perasaannya tersebut Namun ia pun akan sedikit merasa kesal Dengan perlakuan Mama Dinda Yang memang pada saat itu Kalau bukan Mama Dinda yang memisahkan Tentu Rama pun akan bahagia Bersama Parisa guys Lantas seperti apakah halur ceritanya guys Tentunya untuk episode kedepannya Mungkin kita pun bahkan Semua dibikin darting lagi Lantas seperti apakah halur ceritanya Dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya Nanti sore Terima kasih bagi kalian Yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh